Kita buka hati kita dengan segala kerendahan di hati Biar kiranya Allah bersemayam, bertata dan berkuasa di hidup kita masing-masing Puji nama Tuhan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan kita sambut pujian Besar Anugerah Ku ada sebagai mana ku ada Berdiri menghadap tanamu apa semua karena Semua karena anugerahmu yang telah selamatkan ku Ku hidup dalam segala kelimpahan Ku hidup dalam segala kelimpahan Ku layang untuk melayani Tuhan Semua karena anugerahmu terjurabah Jidukur Besar Anugerahmu Kita bangkit berdiri Besar Anugerahmu Berdiri Bersama bangkit berdiri Semakin hari Semakin bertambah Besar Anugerahmu Semakin hari Semakin hari semakin nyata kemurahan Tuhan semakin limpah Dan semakin tercura atas kami sekaliannya Dan kami tentu saja bersyukur Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir Keadaan dunia ini sudah semakin tidak menentu Kejahatan semakin bertambah Kasih sudah semakin dingin Maka tentu saja kami harus bergantung kepada kasih karunia Kemurahan hati Tuhan yang dianugerahkan kepada kami Dan kami juga tidak perlu untuk mempertahankan kekhawatiran dan ketakutan yang mencekam itu Karena kami bergantung kepada kemurahan Tuhan saja Untuk itu kami bersyukur Kami berterima kasih Dua tangan Tuhan yang kuat Telah menghimpunkan kehidupan kami bangsa kafir ini Yang masih ditandai dengan banyak kelemahan Berhala dan kenejisan Kesalahan di sana sini masih terdapat Tetapi oleh kematian kebangkitan Tuhan Kami ada di tengah kegiatan ruh Di tengah ibadah dan pelayanan Kami bersyukur Itu artinya Kesempatan Untuk mendapatkan keselamatan itu besar Dan kami harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar Terpujilah kasih karunia Tuhan Selanjutnya Sempurnakan kasih dan kemurahanmu Lewat firman yang dibukakan Pakai hambamu dalam pembuka rasa firmanmu Taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu Untuk menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan Di tengah ibadah pemuda remaja malam ini Selanjutnya Urapi hambamu dengan kuasa roh kudusmu Penuhi hati hambamu dengan hikmah pengerti roh hikmah dan wayu Diperlingkapi dengan harta yang indah Olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik Sesuai dengan kehendak Allah Bertutur kata sesuai dengan dorongan roh kudusmu Bukan emosi daging apalagi setan-setan Sehingga nyata kuasa pertolongan Tuhan Untuk dinyatakan dalam kehidupan pemuda remaja Bahkan umat ketubusan Tuhan Yang senantiasa untuk setia untuk tekun digambalakan oleh kebeti-beti Baik dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada Lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook Tuhan Yesus Kristus yang maik Kuasa firman Allah itu Biarlah dinyatakan Untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada yang mati Dihudukan kembali apa yang tidak mungkin bagi manusia Segalanya mungkin bagi Allah Tidak ada yang mustahil bagi engkau Bahkan berkuasa untuk memulihkan hidup, ibadah, pelayanan Dan hubungan kami diperbaiki dengan Tuhan Menjadi baru Juga Tuhan yang sakit disembuhkan Yang susah dihibur Yang lemah dikuatkan oleh kuasa firman Allah Sampai pada akhirnya membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna Dengan lain kata dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus Yang sempurna menjadi tubuh mempelai Kelak berada dalam perjamuan malam kawinannya domba Sebagai sesaraan akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini Tuhan Terpujilah kasih karunia Tuhan Pakai dan urapi yang bertugas Baik untuk bertugas untuk difokus live streaming Baik juga Tuhan yang main musik, alat musik, elektronik semua Laptop yang dipergunakan bahkan mix mixer Diberkati oleh Tuhan dan diurapi Sesudah diperciki demikian juga sinyal di udara Selanjutnya juga Tuhan umat ketemusanmu Diberkati, diurapi sesudah diperciki oleh darah salib Kristus Selanjutnya harilah Tuhan di tengah ibadah Perhimpunan ibadah pemudara maja malam ini Sebagai imam besar, melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami Topanglah Tuhan ibadah dari awal sampai berakhirnya Nama Tuhan dipermuliakan Ibadah ini menjadi korban, persembahan, ukupan, berbohor Menyenangkan hati Tuhan Mengandung janji dan kuasa Baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang Nama Tuhan dipermuliakan Terpujilah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba telah berdoa Haleluya, amin Silahkan duduk Pertama-tama saya mengucapkan Segala puji, segala hormat Hanya kepada dia yang telah memungkinkan kita Mengumpulkan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah pemudara maja Semua karena kemurahan Tuhan Dan saya juga tidak lupa menyapa kaum muda remaja Di manapun berada Bahkan anak-anak Tuhan Yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GPTB Tania Serang dan Celagon Banten Indonesia Lewat live streaming, video internet, tutup Facebook Baik dalam negeri, luar negeri, di manapun anda berada Selanjutnya kiranya Sejahtera dan bahagialah kiranya Memerintah di tengah perhimpunan ini Di dalam hal kita untuk menikmati firman yang dibukakan Untuk selanjutnya meneguhkan setiap kehidupan kita pribadi Lepas pribadi Dan ibadah ini tidak menjadi percuma Puji nama Tuhan Segera kita sambut studi Yusuf Sebagai firman penggembalaan Untuk ibadah pemudara maja Dari kejadian fasal 41 Ayat 56 bagian B sampai dengan ayat 57 56 bagian B ayat sampai dengan ayat 57 Demikian firman Tuhan Maka Yusuf membuka segala lumbung Dan menjual gandum kepada orang Mesir Sebab makin hebatlah kelaparan itu di tanah Mesir Juga dari seluruh bumi Datanglah ke Mesir Untuk membeli gandum dari Yusuf Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi Puji nama Tuhan Singkat kata saudara Kedua ayat ini Ayat 56-57 Menunjukkan kepada kita Tentang pribadi Yusuf Di dalam dua hal Tentang pribadi Yusuf Dalam dua hal Yang pertama Yusuf adalah orang yang bijaksana Yang pertama Yusuf adalah orang yang bijaksana Terkait dengan hal ini Kita baca kejadian 41 ayat 39 Kejadian 41 ayat 39 Demikian firman Tuhan Kata firman Tuhan Kepada Yusuf Oleh karena Allah telah memberitahukan Semuanya ini kepadamu Tidaklah ada orang yang demikian Berakal budi dan bijaksana Seperti Engkau Puji nama Tuhan Singkat kata Yusuf adalah orang yang berakal budi Dan bijaksana Sesuai dengan pengakuan Fir'aun sendiri kepada Yusuf Amin Surahku Puji Tuhan Bukti Bahwa Yusuf Adalah seorang yang berakal budi Dan bijaksana Kita akan lihat buktinya Di ayat 33 sampai ayat 36 Demikian firman Tuhan Oleh sebab itu Baiklah Tuhan Ku Fir'aun Mencari seorang yang berakal budi Dan bijaksana Dan mengangkatnya menjadi kuasa Atas tanah Mesir Baiklah juga Tuhan Ku Fir'aun Berbuat begini Yakni menempatkan penilik-penilik Atas negeri ini Dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu Memungut seperlima Dari hasil tanah Mesir Mereka harus mengumpulkan Segala bahan makanan Dalam tahun-tahun baik Yang akan datang Ini Dan dibawa kuasa Tuhan Ku Fir'aun Menimbun gandum di kota-kota Sebagai bahan makanan Serta menyimpannya Demikianlah Segala bahan makanan itu Menjadi persediaan Untuk Untuk negeri ini Dalam ketujuh tahun Kelaparan yang akan terjadi Di tanah Mesir Supaya negeri ini Jangan benasa Karena kelaparan itu Puji nama Tuhan Saudara singkat kata Yusuf memiliki Persediaan Bahan makanan Yusuf memiliki Persediaan Bahan Makanan Ayat 36 Yusuf Memiliki Persediaan Yang Ya Yang menjadi persediaan Saudaraku Untuk bahan Makanan Pendeknya Yusuf adalah Gambaran dari Seorang hamba Tuhan Yang memiliki Kelimpahan Di dalam pembukaan Rahasia Firman Allah Amin Saudaraku Pada ayat 36 Disini katakan Demikianlah Segala bahan makanan itu Menjadi persediaan Untuk negeri ini Dalam ketujuh tahun Kelaparan yang terjadi Di tanah Mesir Jadi singkat kata Yusuf memiliki Persediaan Bahan makanan Pendeknya Yusuf adalah Gambaran dari Seorang hamba Tuhan Yang memiliki Kelimpahan Di dalam Pembukaan Rahasia Firman Allah Kita berdoa Supaya Tuhan Menyatakan Kelimpahan Pembukaan Rahasia Firman Tuhan Yang dinyatakan Kepada kita Dalam setiap Pertemuan Pertemuan Ibadah kita Sekaliannya Amin ya Puji Tuhan Ayat 34 Disini dikatakan Baiklah Juga Tuhan Kufiraun Berbuat begini Yakni Menempatkan Penilik-penilik Atas negeri ini Dan dalam Ketujuh tahun Kelimpahan itu Memungkuk Ayat 35 Maksud saya Ayat 35 Mereka harus Mengumpulkan Segala bahan Makanan Dalam Tahun-tahun Yang baik Yang akan datang Ini Puji Tuhan Saudara ku Kata mengumpulkan Maka Umat Tuhan Sidang jemaat Teramat Lebih kau muda Remaja Sudah waktunya Bagi kita Untuk mengumpulkan Firman Allah Sebagai persediaan Makanan Untuk menghadapi Tahun-tahun Kelaparan yang akan Terjadi Amin Suruhku Jadi Satu sisi Yusuf adalah Gambaran Yusuf ini adalah Orang yang Berakalbud Dan bijaksana Buktinya Dia memiliki Persediaan Makanan Gambaran dari Seorang hamba Tuhan Yang memiliki Kelimpahan Dalam pembukaan Rahasia Firman Dan kita harus berdoa Supaya dalam setiap Pertemuan ibadah Tuhan nyatakan Kelimpahan Kelimpahan Dalam pembukaan Rahasia Firman Tetapi dalam Kesempatan yang lain Kaum muda Remaja Sidang jemaat Umat Tuhan Harus juga Mengumpulkan Makanan Harus juga Mengumpulkan Makanan Amin Suruhku Puji Tuhan Sudah Waktunya Untuk kita Bagi kita Untuk mengumpulkan Firman Allah Sebagai persediaan Makanan Untuk menghadapi Tahun-tahun Kelaparan Yang akan Terjadi Jadi dalam Sisi yang lain Kaum muda Remaja Umat ketubusan Tuhan Sudah waktunya Untuk mengumpulkan Firman Allah Yang dibukakan itu Sebagai persediaan Makanan Untuk menghadapi Tahun-tahun Kelaparan Yang akan Terjadi Amin Suruhku Puji Tuhan Kita Hubungkan Terkait Dengan Mengumpulkan Bahan Makanan Sebagai persediaan Bahan Terkait dengan Mengumpulkan Firman Allah Sebagai persediaan Bahan makanan Untuk masa yang akan datang Maka kita akan Hubungkan langsung Dengan Filipi Fasal yang Kedua Filipi Fasal yang Kedua Ayat 12-13 Demikian Firman Tuhan Allah Judulnya Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu Ayat 12-13 Hai Saudara-saudaraku Yang Kekasih Kamu Senantiasa Taat Karena itu Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu Dengan Takut Dan Gentar Bukan Saja Seperti Waktu Aku Masih Hadir Tetapi Terlebih Pula Sekarang Waktu Aku Tidak Hadir Karena Alalah Yang Mengerjakan Di Dalam Kamu Baik Kemauan Maupun Pekerjaan Menurut Kerelaannya Puji Nama Tuhan Pertama-tama Yang Diperlukan Oleh Umat Tuhan Terkhusus Kaum Muda Remaja Adalah Supaya Kita Senantiasa Taat Amin Suruhku Supaya Kita Senantiasa Taat Seperti Yusuf Dan Rakyat Mesir Mereka Semua Taat Dan Dengar-dengaran Di dalam Hal Mengumpulkan Gandum Selama Tujuh Tahun Kelimpahan Itu Sebagai Persediaan Makanan Di dalam Menghadapi Kelaparan Yang Akan Terjadi Amin Suruhku Sebab Itu Kita Harus Dengan Sungguh-sungguh Memperhatikan Ini Sehingga Betul-betul Kita Senantiasa Taat Kita Semua Sekaliannya Supaya Menjadi Suatu Kehidupan Yang Senantiasa Taat Amin Sudaraku Taat Seperti Yusuf Dan Rakyat Mesir Taat Di dalam Mengumpulkan Gandum Dalam Tujuh Tahun Kelimpahan Kita Harus Taat Setia Dan Dengar Dengaran Kemudian Wujud Dari Taat Wujud Dari Taat Ialah Mengerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Dan Gentar Di hadapan Allah Bukan Di hadapan Manusia Mengerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Dan Gentar Di hadapan Allah Bukan Di hadapan Manusia Amin Sudaraku Sebab Di hadapan Manusia Bisa Kita Terlihat Bayi Nampaknya Terlihat Nampaknya Baik Tetapi Di belakang Tidak Akan Jadi Kita Harus Mengerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Dan Gentar Di hadapan Allah Bukan Di hadapan Manusia Amin Sudaraku Itu Sebabnya Rasul Paulus Berkata Karena Di sini Tetapi Di sini Bukan Saja Seperti Waktu Aku Masih Hadir Tetapi Terlebih Pula Sekarang Waktu Aku Tidak Hadir Jadi Wujud Dari Taat Mengerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Dan Gentar Di hadapan Allah Bukan Di hadapan Manusia Sebab Di hadapan Manusia Bisa Terlihat Baik Tetapi Di belakang Tidak Kiranya Dapat Dipahami Kemudian Yang Diperlukan Untuk Mengerjakan Keselamatan Itu Ialah Yang Diperlukan Untuk Mengerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Dan Gentar Ialah Haruslah Tiap-tiap Orang Memiliki Kemauan Maupun Kerelaan Yang Berasal Dari Allah Puji Tuhan Setiap Orang Harus Memiliki Yang Namanya Kemauan Yang Namanya Kerelaan Yang Berasal Dari Allah Jangan Kita Mengerjakan Apa yang Kita Kerjakan Di tengah Ibadah Pelayanan Ini Karena Kemauan Manusia Kehendak Manusia Dan Karena Kerelaan Manusia Bukan Tetapi Kita Mengerjakan Keselamatan Ini Dengan Takut Dan Gentar Karena Kita Semua Telah Dipelengkapi Atau Telah Memiliki Kemauan Dan Kerelaan Yang Berasal Dari Allah Jadi Kita Datang Menghadap Tuhan Bukan Karena Kemauan Manusia Tapi Betul Betul Karena Kemauan Dan Kerelaan Yang Datang Dari Tuhan Itu Yang Murni Amin Sudara Puji Tuhan Lanjut Ayat 14 16 Filipi 2 Ayat 14 16 Demikian Firman Tuhan Lakukanlah Segala sesuatu Dengan Tidak Bersungut Dan Berbantah Bantahan Supaya Kamu Tidak Tiada Beraib Dan Tiada Bernoda Sebagai Anak Anak Allah Yang Tidak Bercelah Di Tengah Angkatan Yang Bengkok Hatinya Dan Yang Sesat Ini Sehingga Kamu Bercahaya Di Antara Mereka Seperti Bintang Bintang Di Dunia Ayat 16 Sambil Berpegang Pada Firman Kehidupan Agar Aku Dapat Bermega Pada Hari Kristus Puji Nama Tuhan Bukti Kita Memiliki Kemauan Maupun Keralaan Yang Berasal Dari Allah Puji Tuhan Mengerjakan Keselamatan Itu Tanpa Bersungut Sungut Dan Tanpa Berbantah Bantahan Itu Sudara Amin Sudara Ku Puji Tuhan Kalau Kita Datang Menghadap Tuhan Karena Kemauan Sendiri Di Tengah Tengah Peribadatan Itu Bisa Bersungut Sungut Bisa Berbantah Bantah Karena Pekerjaan Itu Tidak Sesuai Dengan Keinginan Sendiri Tetapi Kalau Kita Datang Mengerjakan Keselamatan Itu Dengan Takut Dan Gentar Karena Kemauan Dan Kerelaan Yang Berasal Dari Allah Tidak Mungkin Ada Persungutan Tidak Mungkin Ada Perbantahan Di Dalamnya Percayalah Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suruhku Keuntungan Yang Diperoleh Tidak Berait Dan Tidak Ber Keuntungan Kalau Tidak Berbantah Bersungut Sungut Dan Berbantah Bantah Kalau Tidak Bersungut Sungut Dan Tidak Berbantah Bantah Keuntungan Yang Diperoleh Bila Tidak Bersungut Sungut Dan Tidak Berbantah Bantah Seseorang Tidak Akan Beraib Dan Tidak Bernoda Seseorang Tidak Akan Beraib Dan Tidak Bernoda Disebutlah Kehidupan Yang Semacam Ini Disebutlah Anak Anak Allah Yang Tidak Bercelak Di Tengah Angkatan Yang Bengkok Hati Dan Yang Sesat Amin Ya Puji Puji Tuhan Pendeknya Surahku Menjadi Kehidupan Yang Bercahaya Di Antara Orang Orang Yang Bengkok Hati Dan Yang Sesat Sama Dengan Seperti Bintang Bintang Di Langit Sama Seperti Bintang Bintang Di Langit Sekarang Kita Akan Lihat Tugas Dari Bintang Bintang Di Langit Tugas Dari Orang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Bintang Bintang Di Langit Daniel 12 ayat 3 Itu Sudah Cukup Membuktikan Bagi Kita Bahwa Daniel Adalah Seorang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Puji Tuhan Memiliki Kelimpahan Di Dalam Pembukaan Nasya Firman Di Sisi Lain Sidang Jemaat Kau Mudah Remaja Harus Mengumpulkan Gandum Firman Allah Itu Sebanyak Banyaknya Sebagai Persediaan Bahan Makanan Satu Kali Kita Perlukan Akan Hal Itu Pada Saat 7 Tahun Kelaparan Yang Hebat Jadi Jangan Anggap Menteng Sudaraku Ya Dalam Kelimpahan Ini Jangan Kita Bermasa Buduh Kerjakanlah Keselamatanmu Dengan Takut Dan Gentar Diawali Dengan Taat Seperti Yusuf Dan Rakyat Mesir Amin Surah Ku Puji Tuhan Dan Untuk Taat Ini Diperlukan Kemauan Dan Kerelaan Yang Berasal Dari Tuhan Supaya Kita Jangan Bersungu-sungu Supaya Kita Jangan Berbantah Di Hadapan Tuhan Risiko 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 Berbantah Tidak Diberi Kesempatan Untuk Masuk Tanah Kanaan Itu Satu Kerugian Tanah Yang Dijanjikan Puji Tuhan Tugas Dari Orang Bijaksana Daniel 12 3 Demikian Hermant Tuhan Dan Orang Orang Bijaksana Akan Bercahaya Seperti Cahaya Cakrawala Dan Yang Telah Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Seperti Bintang Bintang Tetap Singkat Kata Orang Orang Bijaksana Sama Seperti Bintang Bintang Yang Di Cakrawala Seperti Bintang Bintang Di Cakrawala Berarti Bersinar Dan Menjadi Terang Dalam Kegelapan Malam Saudaraku Bersinar Dan Menjadi Terang Di Dalam Kegelapan Malam Puji Tuhan Ada pun Tugas Dari Orang Bijaksana Ialah Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Ada pun Tugas Dari Orang Bijaksana Orang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Amin Saudara Ku Puji Nama Tuhan Haleluya Saudara Lewat Pembukaan Rahasia Firman Yang Limpah Yang Senantiasa Dinyatakan Oleh Tuhan Kepada Kita Itu Yang Menuntun Kita Sampai Kepada Kebenaran Amin Saudara Daniel 12 Ayat 4 Tetapi Engkau Daniel Sembunyikanlah Segala Firman Itu Dan Meteraikanlah Kitab Itu Sampai Pada Akhir Saman Banyak Orang Menyelidikinya Dan Pengetahuan Akan Bertambah Jadi Bukti Daniel Adalah Seorang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Bukti Adalah Bukti Daniel Adalah Seorang Hamba Tuhan Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Atau Bukti Seorang Hamba Tuhan Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Memiliki Kelimpahan Di Dalam Pembuka Rahasia Firman Allah Sama Seperti Daniel Adalah Orang Bijaksana Dia Memiliki Kelimpahan Di Dalam Pembuka Rahasia Firman Demikian Juga Yusuf Pada Masa Fir'aun Dia Mengumpulkan Gandum Sebanyak Banyaknya Sebanyak Banyaknya Dia Memiliki Kelimpahan Yaitu Gandum Sebagai Persediaan Bahan Makanam Untuk Menghadapi Tahun-tahun Kelaparan Yang akan Terjadi Tepatnya Pada Masa Tujuh Tahun Kelaparan Yaitu Pada Saat Antikris Berkuasa Dan Memerintah Se-antera Dunia Ini Dan Memuncak Pada Pertengahan Tujuh Tahun Berarti Tiga Setengah Tahun Lamanya Puji Tuhan Haleluya Pada Saat Itulah Nanti Saudaraku Firman Allah Yang kita Kumpulkan Itu Berguna Jadi Jangan Kita Merasa Bahwa Dengan Harta Yang kita Punya Kita Sudah Kita Merasa Bahwa Kita Sudah Terpelihara Itu Tidak Cukup Tetapi Saat Ini Saat Saat Dalam Tahun Sebagai Tahun Kelimpahan Adalah Waktu Yang Tepat Bagi Kita Bagi Umat Tuhan Pemuda Remaja Untuk Mengumpulkan Gandum Pembukaan Firman Yang Limpa Sebagai Persediaan Bahan Makanan Untuk Menghadapi Bila Mana Antikris Berkuasa Dan Memerintah Atas Seluruh Dunia Ini Ingat Itu Itu Adalah Puncak Kesesakan Puncak Gelap Malam Puncak Kesesakan Puji Tuhan Kalau Saudara Mau Kalau Saudara Ingin Melewati Pada Masa Kesesakan Itu Maka Sekaranglah Pembuktiannya Sekarang Kita harus Buktikan Kita harus Mengumpulkan Sem Mengumpulkan Sebanyak Banyaknya Firman Allah Yang Dibukakan Rahasianya Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Jadi Bukti Daniel Adalah Seorang Yang Berakal Budi Bijaksana Daniel Memiliki Kelimpahan Di dalam Pembukaan Rahasia Firman Allah Berarti Daniel Sama Dengan Yusuf Memiliki Kelimpahan Di dalam Pembukaan Rahasia Firman Allah Puji Tuhan Jadi Tetapi Yang Pasti Ada pun Tugas Dari Orang Bijaksana Adalah Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Matius Pasal 6 Ayat 33 Demikian Firman Tuhan Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Pendeknya Tugas Dari Orang Yang Bijaksana Seirama Dari Dengan Tugas Jadi Pendeknya Suratku Tugas Dari Orang Yang Bijaksana Ini Seirama Dengan Rencana Allah Paham Suratku Cari Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenaran Yang Ada Di Dalamnya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Pendeknya Tugas Dari Orang Yang Bijaksana Seirama Dengan Rencana Dan Seirama Dengan Apa Yang Menjadi Maunya Tuhan Dan Apa Yang Menjadi Rencananya Tuhan Puji Tuhan Dapat dipahami Sudaraku Itu Sudara Jadi Seorang Hamba Tuhan Pemimpin Rohani Sudaraku Memang Alangkah Baiknya Dia Harus Memiliki Pemuka Rasa Firman Tetapi Juga Tidak Boleh Lupa Tugas Dari Seorang Seorang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Harus Seirama Dengan Apa Yang Menjadi Maunya Tuhan Harus Seirama Dengan Apa Yang Menjadi Rencana Allah Tugas Dari Orang Berjasana Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Sementara Rencana Allah Adalah Cari Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenaran Di Dalam Kerajaan Allah Amin Suratku Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ayat 34 Sebab Itu Janganlah Kamu Khawatir Akan Hari Esok Besok Karena Hari Besok Mempunyai Kesusahannya Sendiri Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk Se Hari Amin Suratku Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk Sehari Puji Nama Tuhan Haleluya Sudaraku Disini Disini Dikatakan Janganlah Kamu Khawatir Akan Hari Besok Karena Hari Besok Mempunyai Kesusahannya Sendiri Intinya Sudara Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk Kesehari Karena Kesusahan Hari Esok Mempunyai Kesusahannya Sendiri Amin Sudaraku Puji Nama Tuhan Haleluya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Bandingkan Dengan Orang Yang Tidak Berakal Budi Dan Bijaksana Bandingkan Dengan Orang Yang Tidak Berakal Budi Dan Tidak Bijaksana Matthew Pasal 6 31-32 Demikian Firman Tuhan Sebab Itu Janganlah Kamu Khawatir Dan Berkata Apakah Yang Akan Kami Makan Apakah Yang Akan Kami Minum Apakah Yang Akan Kami Pakai Semuanya Itu Dicari Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Akan Tetapi Bapamu Yang Di Surga Tahu Bahwa Kamu Memerlukan Semuanya Itu Puji Tuhan Surahku Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Itu Adalah Antikris Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Adalah Antikris Yang Mereka Cari Adalah Apa Yang Akan Dimakan Diminum Dan Apa Yang Akan Dipakai Itu Saja Mereka Tidak Akan Mencari Kerajaan Surga Dan Kebenaran Yang Ada Di Dalamnya Mereka Itu Orang Pasik Bukan Orang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Paham Suruhku Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Jadi Sekali Lagi Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Itu Adalah Antikris Yang Dicari Oleh Antikris Adalah Apa Yang Akan Dimakan Diminum Dan Apa Yang Akan Dipakai Yang Dicari Hanyalah Hal-hal Yang Lahiri Perkara Lahiri Bukan Kerajaan Allah Dan Kebenaran Yang Ada Dalamnya Bendeknya Yang Mereka Cari Adalah Hal-hal Yang Diluar Rencana Allah Yang Mereka Cari Adalah Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Oleh Allah Kiranya Dapat Dipahami Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Menjadi Maunya Tuhan Itu Yang Dicari Oleh Orang Pasik Itulah Antikris Yang Disebut Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Padahal Sudah Jelas Kesusahan Sehari Cukuplah Sehari Hari Esok Mempunyai Kesusahannya Sendiri Puji Tuhan Kita Semua Harus Selaras Dan Seirama Dengan Rencana Allah Selaras Dan Seirama Dengan Yang Menjadi Maunya Tuhan Itu Sudaraku Haleluya Itu Sebabnya Kita Datang Menghadap Tuhan Harus Dengan Kemauan Dan Kerelaan Yang Berasal Dari Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Sudara Matthew 6 Ayat 25 Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Janganlah Khawatir Akan Hidupmu Akan Apa Yang Hendak Kamu Makan Atau Minum Kemudian Janganlah Khawatir Pula Akan Tubuhmu Akan Apa Yang Hendak Kamu Pakai Bukankah Hidup Itu Lebih Penting Daripada Makanan Dan Minuman Dan Tubuh Itu Lebih Penting Daripada Pakai Puji 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 Nama Tuhan Perlu Perlu Untuk Kita Pahami Bersama Sama Yang Pertama Hidup Kita Ini Lebih Penting Daripada Makanan Dan Minuman Sudara Itulah Sudaraku Jangan Kita Keliru Seperti Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Jelas Itu Bangsa Kafir Dan Orang Orang Fasik Itulah Antikris Amin Sudaraku Saya Buka dulu 1 Korintus 6 Ayat 12 1 Korintus 6 Cepat Ayat 12 Demikian Firman Tuhan Segala Sesuatu Rasul Paulus Berkata Segala Sesuatu Halal Bagiku Tetapi Bukan Semuanya Berguna Sudara Puji Tuhan Makan Nasi Makan Dan Minum Itu Halal Dan Juga Memiliki Pakaian Halal Tetapi Bukan Semuanya Itu Berguna Kemudian Segala Sesuatu Halal Bagi Rasul Paulus Tetapi Aku Tidak Membiarkan Diriku Diperhamba Oleh Suatu Apapun Segala Sesuatu Halal Tetapi Ingat Segala Sesuatunya Tidak Boleh Menghap Tetapi Ingat Kita Tidak Boleh Menjadi Hamba Dari Segala Sesuatu Itu Tidak Boleh Menjadi Hamba Terhadap Perkara Tidak Boleh Menghambakan Diri Kepada Perkara Perkara Lahiri Sekalipun Hal itu Halal Tapi Tidak Boleh Kita Menghambakan Diri Kepada Hal-hal Yang Lahiri Amin Suratku Puji 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 Ayat Ayat Demikian Firman Tuhan Makanan Memang Untuk Perut Sebaliknya Perut Memang Untuk Makanan Tapi Lihatlah Kedua-duanya Dibinasakan Pada Akhirnya Akan Berlalu Dibinasakan Allah Tetapi Ingat Tubuh Bukanlah Untuk Percabulan Melainkan Tubuh Ini Untuk Tuhan Amin Suratku Puji Nama Tuhan Haleluya Jadi Hidup Ini Lebih Penting Daripada Makanan Dan Minuman Paham Suratku Puji Nama Tuhan Kemudian Yang Kedua Tubuh Kita Ini Lebih Penting Daripada Sekedar Pakaian Tadi Perlu Untuk Diketahui Kita Pahami Bersama Yang Pertama Hidup Lebih Penting Daripada Makanan Dan Minuman Memang Makanan Minuman Untuk Perut Sebaliknya Perut Untuk Makanan Dan Minuman Tapi Keduanya Akan Berlalu Paham Suratku Kemudian Yang Kedua Tubuh Kita Ini Lebih Penting Dari Pakaian Amin Suratku Tubuh Kita Ini Lebih Penting Daripada Pakaian Baik Puji Nama Tuhan 1 Korintus 3 Ayat 16 Baca 1 Korintus 3 Ayat 16 Coba Tidak Tahukah Kamu Bahwa Kamu Adalah Tubuhmu Adalah Bait Allah Dan Roh Allah Diam Di Dalam Kamu Tubuh Kita Ini Adalah Bait Allah Dan Roh Roh Allah Diam Di Tubuh Kita Ini Sudara Di Dalam Hidup Kita Tubuh Kita Ini Itu Harus Diketahui Kemudian Kemudian 1 Korintus 6 Ayat 19 Demikian Firman Tuhan Atau Tidak Tahukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Bait Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Roh Kudus Yang Kamu Peroleh Dari Allah Dan Bahwa Kamu Bukan Milik Kamu Sendiri Jadi Jelas Tubuh Kinta Ini Adalah Bait Allah Artinya Tempat Roh Allah Berdiam Tubuh Kita Ini Bukan Milik Kita Sendiri Tetapi Miliknya Tuhan Supaya Roh Allah Berdiam Di Dalam Ayat 20 Ayat 20 Sebab Kamu Telah Dibeli Dan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Muliakan Allah Dengan Tubuh Muliakan Allah Dengan Tubuh Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Muliakan Allah Dengan Tubuh Kembali Dulu Baca 1 Korintus 6 Ayat 13 Demikian Firman Tuhan Makanan Adalah Untuk Perut Dan Perut Untuk Makanan Tetapi Kedua-duanya Akan Dibinasakan Allah Bagian B Tetapi Tubuh Bukanlah Untuk Percabulan Melainkan Untuk Tuhan Dan Tuhan Untuk Tubuh Jadi Tubuh Bukan Untuk Percabulan Melainkan Untuk Tuhan Dan Tuhan Untuk Tubuh Amin Surahku Puji Nama Tuhan Haleluya Ada Hal Hal yang Sering Dilupakan Oleh Banyak Orang Tentang Sepuluh Hukum Yang tertulis Pada Dua Lobatu Orang Orang Kristen Lebih Ingat Atau Lebih Tahu Cerita Tentang Sepuluh Hukum Yang tertulis Pada Dua Lobatu Tetapi Ingat Dua Lobatu Sepuluh Hukum Yang tertulis Pada Dua Lobatu Tidak Ada Artinya Kalau Musa Tidak Membangun Tabernakel Sesuai Dengan Petuju Allah Hidup 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 Ini Adalah Tabernakel Rumah Tuhan Rumah Tuhan Tidak Akan Menjadi Berarti Firman Tuhan Tidak Akan Menjadi Berarti Kalau Tidak Ada Tempatnya Ro Allah Juga Tidak Ada Artinya Kalau Tidak Ada Tempatnya Amin Surahku Jadi Ingat Tubuh Ini Adalah Baid Allah Berarti Tempatnya Firman Allah Tempatnya Roh Allah Dan Tempatnya Kasih Allah Secara Permanen Kiranya Dapat Dipahami Dengan Jadi Kita Harus Tahu Jadi Kita Sudah Harus Tahu Dan Sadar Bahwa Tubuh Ini Lebih Penting Dari Pakaian Pakaian Itu Bukan Hanya Sekedar Baju Yang Membalut Tubuh Tetapi Pakaian Segala Sesuatu Yang Bisa Kita Pake Segala Sesuatu Yang Bisa Kita Gunakan Kiranya Dapat Dipahami Tetapi Ingat Tubuh Tetap Lebih Penting Daripada Sekala Sesuatu Yang Kita Pake Karena Tubuh Itu Adalah Baid Allah Tempatnya Roh Allah Berdiam Bukan Tempatnya Percabulan Bukan Bukan Tempatnya Percabulan Amin Surahku Kiranya Dapat Dipahami Dengan Oleh Sebab Itu Suatu Pelajaran Yang Harus Kita Petik Di Malam Ini Pelajaran Yang Indah Yang Harus Kita Petik Di Malam Ini Adalah Matius Pasal 6 Ayat 26 Matius Pasal 6 Ayat 26 Demikian Firman Tuhan Pandanglah Burung-burung Di Langit Yang Tidak Menabur Dan Tidak Menuai Dan Tidak Mengumpulkan Bekal Dalam Lumbung Namun Dipelihara Oleh Bapak Di Surga Jadi Untuk Mendapatkan Pemeliharaan Untuk Mendapatkan Pemeliharaan Hidup Kekal Yang Pertama Pandanglah Burung-burung Di Langit Pandanglah Burung-burung Di Langit Artinya Senantiasa Mengarahkan Pandangan Kepada Perkara Di Atas Atau Perkara Rohani Senantiasa Mengarahkan Pandangan Yang Mengarahkan Pandangan Kepada Perkara Di Atas Atau Perkara Rohani Beda Dengan Bangsa-bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Itulah Bangsa Kafir Dan Orang-orang Fasik Antikris Senantiasa Mengarahkan Pandangan Kepada Perkara-perkara Lahiri Itulah Soal Makanan Minuman Dan Apa Yang Akan Dipakai Amin Surah Kutip Tetapi Pelajaran Yang Harus Kita Dalam Ini Pandang Burung Burung Di Udara Dengan Demikian Kita Mendapatkan Pemeliharaan Yaitu Hidup Kekal Memandang Burung Burung Di Memandang Burung Burung Di Langit Artinya Senantiasa Mengarahkan Pandangan Kepada Perkara-perkara Di Atas Atau Perkara Rohani Amin Surahku Kulose Tiga Kulose Fasal Yang Ketiga Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Yang Ketiga Demikian Firman Tuhan Karena Itu Kalau Kamu Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Carilah Perkara Yang Di Atas Dimana Kristus Duduk Di sebelah Kanan Alap Bapak Kemudian Kemudian Pikirkan Perkara Yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Di Bawah Sebab Kamu Telah Mati Dan Hidupmu Tersembunyi Bersama Sama Dengan Kristus Di Dalam Allah Puji Tuhan Jadi Surahku Kehidupan Yang Berada Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Berada Di Dalam Kegiatan Roh Adalah Sebuah Tanda Bahwa Yesus Telah Mati Dan Bangkit Bagi Dia Berada Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Itu Adalah Sebuah Tanda Bahwa Yesus Telah Mati Dan Bangkit Bagi Dia Amin Surahku Praktik Mati Dan Bangkit Bersama Dengan Yesus Praktik Mati Dan Bangkit Dengan Kristus A Mencari Perkara Di Atas Itulah Kerajaan Surga Di Dalamnya Yesus Di Mencari Perkara Di Atas Surahku Mencari Perkara Yang Di Atas Dimana Kristus Sebagai Kebenaran Itu Ada Di Dalamnya Tugas Dari Orang Bijaksana Seirama Dengan Rencana Allah Jangan Sampai Kita Limpah Pembuka Rasu Firman Tetapi Tidak Seirama Dengan Rencana Allah Karena Egois Karena Kesombongan Keakuan Merasa Diri Paling Benar Tidak Seirama Dengan Rencana Allah Biar Terjadi Pembuka Rasu Firman Paham Surahku Tetapi Lihatlah Praktik Mati Dan Bangkit Bersama Dengan Dia Mencari Perkara Di Atas Itulah Kerajaan Surga Di Dalamnya Kebenaran Ada Di Dalamnya Mencari Perkara Di Atas Itulah Kerajaan Surga Dan Kebenaran Duduk Diam Di Dalamnya Amin Surahku Dengan Demikian Sudaraku Tugas Dari Orang Bijaksana Seirama Dengan Rencana Tuhan Seirama Dengan Apa Yang Menjadi Maunya Tuhan Jangan Sampai Seorang Hamba Tuhan Limpa Pembukaan Tapi Tidak Seirama Dan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Maunya Tuhan Ini Merupakan Kesiasaan Kenapa Harus Saya Katakan Begitu Sebab itu Seorang Hamba Tuhan Tidak Boleh Egois Tidak Boleh Merasa Paling Benar Sendiri Kalau Orang Sudah Benar Sendiri Merasa Paling Benar Orang Semacam Ini Susah Untuk Dikoreksi Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suruhku Kemudian B Memikirkan Perkara Di Atas Bukan Yang Di Bumi Atau Di Bawah Itulah Perkara Perkara Lahiri Ya Paham Suruhku Memikirkan Perkara Di Atas Itulah Kerajaan Surga Bukan Memikirkan Perkara Di Bumi Atau Di Bawah Itulah Perkara Perkara Yang Lahiri Jangan Kita Seperti Jangan Kita Datang Seperti Ahli Taurat Dan Orang Farisi Dalam Kisah Injil Matius Fasal Yang Ke 23 Boleh Tampilkan Dulu Itu Ayat 16 Matius 23 16 Baca Celakal Kamu Hai Pemimpin Pemimpin Buta Yang Berkata Bersumpah Demi Baik Suci Sumpah Itu Hai Kamu Orang Orang Bodoh Dan Orang Buta Apakah Yang Lebih Penting Emas Atau Baik Suci Yang Menguduskan Emas Itu Ayat 18 Bersumpah Demi Mesbah Sumpah Itu Tidak Sampah Tapi Bersumpah Demi Persembahan Yang Ada Di Tas Sumpah Itu Mengikat Ayat 19 Sampai 20 Terus Hai Kamu Orang Buta Apakah Yang Lebih Penting Persembahan Atau Mesbah Diatasnya Intinya Ahli-ahli Taurat Orang-orang Farisi Yang Mengaku Diri Sebagai Pemimpin Menurut Hukum Taurat Tetapi Kenyataannya Mereka Datang Menghadap Tuhan Tetapi Mereka Sendiri Terikat Dengan Perkara Perkara Lahiri Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Satu Di Dalam Kematian Dan Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paham Suratku Paham Suratku Haleluya Puji Nama Tuhan Haleluya Kiranya dapat Dipahami Kolose Tiga Ayat Yang Keempat Apabila Kristus Yang Adalah Hidup Kita Menyatakan Diri Kelak Kamu Pun Akan Menyatakan Diri Bersama Semangat Dengan Dia Dalam Kemuliaan Dalam Kemuliaan Saudara Dari Ayat Ini Saya Mau Sampaikan Kepada Kita Semua Bahwa Kita Semua Harus Tekun Di Dalam Pengalaman Yesus Dalam Tanda Kematian Dan Kebangkitan Itulah Pendirian Kita Itulah Jalan Kita Di Atas Muka Bumi Ini 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 Kalau Kalau Kita Bertekun Di Dalam Maka Kita Akan Di Permuliakan Bersama Sama Dengan Dia Amin Suraku Puji Nama Tuhan Haleluya Puji Nama Tuhan Ya Puji Nama Tuhan Kita Bersyukur Kita Yesus Telah Mati Dan Bangkit Bagi Kita Itu Sebabnya Kita Ada Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Prakteknya A Mencari Perkara Di Atas Itulah Kerajaan Surga Kebenaran Duduk Di Dalamnya B Memikirkan Perkara Di Atas Atau Memikirkan Kerajaan Surga Bukan Memikirkan Perkara Di Bawah Perkara Di Bumi Perkara Lahiri Bukan Jangan Kita Datang Seperti Ahli Taurat Orang Warisi Tadi Datang Di Tengah Ibadah Pelayanan Tetapi Pikirannya Tertuju Kepada Yang Lahiri Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Tetapi Biarlah Hati Dan Pikiran Ini Senantiasa Tertuju Dan Terikat Dengan Perkara Di Atas Kerajaan Surga Dimana Kebenaran Ada Tutup Di Dalamnya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Sebagai Tambahan Roma 8 Ayat 3 Sampai 4 Roma 8 Demikian Firman Tuhan Sebab Apa Yang Tidak Mungkin Dilakukan Hukum Taurat Karena Tidak Berdaya Oleh Daging Telah Dilakukan Oleh Allah Dengan Jalan Mengutus Anaknya Sendiri Dalam Daging Yang Serupa Dengan Daging Yang Dikuasai Dosa Karena Dosa Ia Telah Menjatuhkan Hukuman Atas Dosa Di Dalam Daging Yesus Supaya Tuntutan Hukum Taurat Digenapi Di Dalam Kita Yang Tidak Hidup Menurut Daging Tetapi Menurut Ruh Jadi Singkat Kata Yesus Telah Mati Dan Bangkit Sehingga Kita Tidak Lagi Hidup Menurut Daging Tetapi Hidup Menurut Ruh Amin Suruhku Kita Hidup Menurut Ruh Ada Di Dalam Kegiatan Ruh Ibadah Dan Pelayanan Praktiknya Mencari Perkara Di Atas Dan Memikirkan Perkara Di Atas Bukan Mencari Perkara Di Bawah Dan Memikirkan Perkara Di Bawah Paham Suruhku Ayat Yang Kelima Sebab Mereka Yang Hidup Menurut Daging Memikirkan Hal Yang Dari Daging Sebaliknya Mereka Yang Hidup Menurut Ruh Memikirkan Hal Yang Dari Ruh Memikirkan Perkara Di Atas Mencari Perkara Di Atas Dan Memikirkan Perkara Yang Di Atas Bukan Tuhan Matthew 6 Ayat 27 Matthew 6 Ayat 27 Matthew 6 Ayat 27 Demikian Firman Tuhan Allah Siapakah Di Antara Kamu Yang Karena Kekuatirannya Dapat Menambahkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidupnya Sudara Harus Disadari Dengan Sangat Bahwasanya Kekuatiran Dan Ketakutan Seseorang Tidak Dapat Menambahkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidupnya Ingat Itu Kekuatiran Serta Ketakutan Tidak Akan Dapat Menambahkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidup Orang Itu Amin Suratku Berarti Saudara Kalau Begitu Kalau Dengan Demikian Kita Ini Dipelihara Hanya Oleh Karena Pertolongan Tuhan Dipelihara Hanya Oleh Karena Kemurahan Dan Kebaikan Hati Tuhan Saja Jangan Kita Takut Dan Kekuatir Karena Tidak Akan Dapat Menambahkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidupnya Kalau Orang Dengan Kekuatir Orang Dengan Takutnya Lalu Tuhan Menambahkan Sehasta Pada Jalan Hidupnya Marilah Kita Takut Marilah Kita Kekuatir Dan Marilah Kita Hanya Merenung 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 Disertai Dengan Ketakutan Paham Suratku Tetapi Yang Pasti Kita 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 Semua Dipelihara Ditolong Dan Dibela Oleh Tuhan Dan Sampai Keluar Dari Masa Kesesakan Pada Saat Antikris Berkuasa Hanya Karena Pertolongan Tuhan Hanya Karena Kemurahan Dan Kebaikan Hati Tuhan Saja Banyak Orang Kewatir Dan Takut Akhirnya Dia Hanya Bergantung Kepada Manusia Dan Kekuatannya Bergantung Kepada Yang Lahiri Tapi Ingat Kita Dipelihara Dibela Dan Dilindungi Hanya Karena Pertolongan Tuhan Dan Kemurahan Dan Serta Kebaikan Hati Tuhan Saja Tidak Dengan Yang Lain Lain Ingat Itu Suratku Amin Suratku Puji Tuhan Jadi Kekuatiran Ketakutan Tidak Dapat Menambahkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidupnya Ingat Itu Suratku Mari Kita Buktikan Saya Akan Buktikan Kita Akan Buktikan Bersama Sama Dengan Segala Kerendahan Keluaran 27 Keluaran 27 Ayat Yang Ke 9 Nanti Loncat 11 13 Keluaran 27 Ayat 9 Demikian Firma Tuhan Mengenai Pelataran Judulnya Begitu Mengenai Pelataran Ayat 9 Haruslah Engkau Membuat Pelataran Kemah Suci Untuk Pelataran Itu Pada Sebelah Selatan Harus Dibuat Layar Dari Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya 100 Hasta Panjangnya Pada Sisi Yang Satu Itu Ayat 11 Sampai 13 Demikian Juga Pada Sebelah Utara Pada Panjangnya Harus Ada Layar Yang 100 Hasta Panjangnya Dan Tiang-tiangnya Harus Ada 20 Dan Alas-alas Tiang Itu Harus Ada 20 Dari Tembaga Tetapi Kaitan-kaitan Tiang Itu Dan Penyambung Penyambung Ayat 12 13 Dan Pada Lebar Pelataran Itu Pada Sebelah Barat Harus Ada Layar Yang 50 Hasta Kemudian 13 Lebar Pelataran Itu Yaitu Bagian Muka Pada Sebelah Pelataran Itu Harus 100 Hasta Lebarnya 50 Hasta Dan Tingginya 5 Hasta Dari Lenan Halus Yang Dipintal Benangnya Dan Alas-alas Harus Ada Dari Tembaga Ini Ayat 18 Ini Kesimpulan Dari Ayat 9 Sampai Ayat 13 Amin Sudara Puji Nama Tuhan Jadi Singkat Kata Panjang Tabernakel Pada Bagian Selatan Dan Utara Sisi Utara Dan Selatan Ada 100 Hasta Sama Dengan 200 Kemudian Panjang Tabernakel Pada Sisi Timur Dan Barat Ada Masing-masing 50 Hasta 50 Tambah 50 Sama Dengan 100 Hasta Jadi Panjang Kelilingnya Ada 100 Ada 300 Hasta Amin Suratku Jadi Panjang Keliling Seluruhnya Ada 300 100 Hasta Sedangkan Tinggi Daripada Pagar Sekelilingnya Ada 5 Hasta Amin Suratku Ada 5 Hasta Jadi Luas layar Jika Dibentangkan Atau Diberakan Adalah 300 Kali 5 Hasta Amin Suratku Adalah 300 Kali 5 Hasta Sama Sama Dengan 1500 Hasta Persegi Adalah 1500 Hasta Persegi Sedangkan Luas Halaman Tabernakel Luas Halaman Tabernakel Adalah 100 Hasta Panjangnya Dikali 50 Hasta Lebarnya Jadi Panjang Kali Lebar Untuk Menemukan Luas Halaman Tabernakel Berarti Panjang Dan Lebar Panjangnya 100 Hasta Tampilkan Tunjuk Panjangnya 100 Hasta Cepat Kemudian Lebarnya 50 Hasta Timur Dan Barat Bisa Dilihat Semuanya Yang Sedang Mengikuti Lewat Livestreaming Panjang Dan Lebar Jadi Suratku Luas Halaman Tadi Jadi Suratku Tadi Saya ulangi Dulu Dari Apa yang Sudah Kita Baca Panjang Keliling Adalah 300 Hasta Sedangkan Tingginya 5 Hasta Jadi Luas Layar Jika Dibentangkan Atau Dibiberkan Adalah Perinciannya 300 Kali 5 Hasta Amin Suratku Sama Dengan 1500 Hasta Per Segi Sedangkan Luas Halaman Tabernakel Tunjukkan Halamannya Di dalam Luas Halamannya Di dalam Adalah 100 100 Hasta Dan Kali 50 Hasta Atau Panjang Kali Lebar Amin Panjang Kali Lebar Berarti 100 Hasta Kali 50 Hasta Sama Dengan 5000 Hasta Per Segi Paham Paham Suratku Puji Nama Tuhan Itulah Luas Halaman Itulah Luas Halaman Sedangkan Luas Layarnya 300 Kali 5 Hasta Sama Dengan 1500 Hasta Per Sedangkan Luas Halaman Tabernakel 100 Panjang Kali Lebar Untuk Menemukan Luas Polume Isi Berarti Panjang Kali Lebar Sama Dengan 5000 Hasta 100 Kali 50 Sama Dengan 5000 Hasta Per Segi Amin Sekarang Pengertian Rohaninya Dari Kedua Hal Yang Sudah Saya Sampaikan Di Atas Pelataran Pelataran Itu Menunjuk Samantaurat Pelataran Pelataran Coba Pelataran Dalam Itu Pelataran Semuanya Pelataran Itu Menunjuk Samantaurat Berarti 1500 Tahun Dari Musa Sampai Dengan Yesus Tersalib Coba Petas Saman Dari Musa Sampai Dengan Yesus Tersalib Itulah Tentang Pelataran Menunjuk Samantaurat 1500 Tahun Dari Musa Sampai Dengan Yesus Tersalib Amin Suratku Puji Tuhan Ya Sedangkan Kegunaan Dari Hukum Taurat Penghukuman Atas Dosa Tetapi Kelemahan Dari Hukum Taurat Tidak Ada Pengampunan Dosa Dihukum Tapi Pengampunan Tidak Berlangsung Paham 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 Suratku Puji Nama Tuhan Itulah Soal 1500 Hasta Terkait Dengan Terkait Dengan Pelataran Yang menunjuk Samantaurat 1500 Tahun Dari Musa Sampai Dengan Yesus Tersalib Itulah Hukum Taurat Berlaku Dari Musa Sampai Yesus Tersalib Lamanya 1500 Tahun Kegunaan Hukum Taurat Menghukum Dosa Tapi Kelemahannya Tidak Mengampuni Orang Berdosa Menghukum Bisa Tapi Orang Berdosa Tidak Diampuni Berarti Belum Sempurna Untuk Dijadikan Sebagai Penyelamatan Untuk Mengerjakan Penyelamatan Terhadap Manusia Amin Suratku Puji Nama Tuhan Itu sebabnya Hukum Taurat Itu Hanya Berlaku Pada Masa Musa Sampai Yesus Tersalib Sedangkan Angka 5000 Tadi Jelas Itu Menunjuk Allah Berurusan Dengan Umatnya Sedangkan Angka 5000 Tadi Jelas Itu Menunjuk Keberadaan Allah Yang Berurusan Dengan Umatnya Yang Umatnya Itu Terdiri Dari Israel Dan Bangsa Kafir Dimulai Dari Abraham Sampai Dengan Akhir Dari Seribu Tahun Kerajaan Damai Abraham Itu dimulai Dari Coba Nah disitu Dimulai Buka Ya disini Sampai Dengan Kerajaan Seribu Tahun Damai Coba Sampai Terus Kerajaan Langsung Sampai Luruskan Mulai Dulu Dari Seribu Dari Dua Ribu Empat Ribu Dua Ribu Empat Ribu Lima Ribu Amin Surah Lima Ribu Disitulah Allah Berurusan Dengan Umatnya Terdiri Dari Bangsa Israel Dan Bangsa Kafir Dan Dimulai Dari Umat Tuhan Itu dimulai Dari Abraham Sampai Kepada Kerajaan Seribu Tahun Damai Amin Surah Sampai Dengan Kerajaan Sampai Dengan Seribu Tahun Kerajaan Damai Dengan Demikian Surah Sudah Sangat Jelas Sekali Bahwasanya Kekuatiran Dan Ketakutan Manusia Tidak Dapat Menambahkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidupnya Yang Menolong Dan Memelihara Kehidupan Kita Sampai Kepada Kerajaan Seribu Tahun Damai Adalah Kebaikan Dan Kemurahan Hati Tuhan Saja Lihat Itu Seratus Hasta Dikali 50 Dikali Dikali Hasta Ditambah 200 Hasta Ditambah 100 Hasta Dikali 5 Hasta Itu 1500 Coba Berhasta Hasta Paham Surah Kemudian Kemudian Ditambah Kemudian 300 Ditambah Dengan Kemudian Tadi 100 Kali 50 Hasta Sama Dengan 5000 Hasta Dimana Menunjuk Allah berurusan Dengan umatnya Yang terdiri Dari Israel Dan Kafir Dimulai Dari Umat Allah Itu Dimulai Dari Abraham Sampai 1000 Tahun Kerajaan Damai Sejata Jadi Sudah Jelas Pemeliharaan Itu Datangnya Dari Pemeliharaan Pembelaan Pertolongan Datangnya Dari Kebaikan Dan Kemurahan Hati Tuhan Saja Saudaraku Kekuatiran Dan Ketakutan Tidak Akan Menambahkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidup Itu Sehasta Sehasta Itu Sama Dengan Kurang Lebih 45 Sentimeter Saudara Itu Surataku Puji Tuhan Sehasta Itu Sama Dengan Kurang Lebih 45 Sentimeter Berarti Tidak Memenuk Tidak Sesuai Dengan Pola Daripada Tabernakil Kerajaan Surga Jadi Yang Menambahkan Jalan Hidup Kita Berhasta Berhasta Adalah Kebaikan Kemurahan Hati Itu Yang Memelihara Saudara Itu Saudara Ingat Itu Camkanlah Itu Saudaraku Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Sebab Itu Hal Ini Kita Hubungkan Kembali Dengan Roma Pasal Delapan Roma Pasal Delapan Ayat Ayat 3-4 Saya Baca Ayat 1 Ayat 3-4 Tapi Pembacaan Dimulai 1 Hidup Oleh Roh Demikianlah Sekarang Tidak Ada Penghukuman Bagi Mereka Yang Ada Di Dalam Kristus Yesus Itu Suratku Karena Kebaikan Dan Kemurahan Di Tuhan Lalu Ayat 2 Roh Yang Memberi Hidup Telah Memerdekakan Kamu Dalam Kristus Dari Hukum Dosa Dan Hukum Maut Puji Tuhan Perhatikan Ayat 3-4 Sebab Apa Yang Tidak Mungkin Dilakukan Hukum Taurat Karena Tidak Berdaya Oleh Daking Itulah 1500 Hasta Tadi Ambil Suratku Telah Dilakukan Oleh Allah Hukum Taurat Itu Betul Dosa Di Hukum Tapi Tidak Tetapi Pengampunan Tidak Berlaku Dosa Tetapi Orang Berdosa Tidak Dapat Dampuni Jadi Tidak Bisa Dijadikan Untuk Mengerjakan Keselamatan 1500 Tetapi Lihatlah 100 Kali 50 Hasta 5000 Hasta Itu Jelas Allah Berurusan Selama 5000 Tahun Dengan Umatnya Israel Dan Kafir Dimulai Dari Abraham Sampai 1000 Tahun Kerajaan Damai Sejahtera Itu Kemurahan Amin Suratku Nah Bagian B Dari Ayat 3 Dengan Jalan Mengutus Anaknya Sendiri Dalam Daging Yang Serupa Dengan Daging Yang Dikuasai Dosa Ia telah Menjatuhkan Hukuman Atas Dosa Dalam Daging Ini Kemurahan Bagi Kita Semua Tadi 1500 Hasta Betul Dosa Dihukum Oleh Hukum Taurat Tetapi Tidak Ada Pengampunan Tetapi Lihatlah 5000 Hasta Itu Kemurahan Bagi Kita Semua Sampai Kepada Kerejaan 1000 Tahun Damai Itu Kemurahan Yang Sudah Dikerjakan Allah Di Kristus Yesus Anaknya Yang Tunggal Akhirnya Tuntutan Hukum Taurat Digenapi Di Dalam Kita Jadi 5000 Hasta Itu Kemurahan Supaya Apa Tuntutan Hukum Taurat Digenapi Di Dalam Kita Buktinya Tidak Hidup Lagi Menurut Daging Tetapi Hidup Menurut Ruh Amin Suruhku Puji Nama Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Bersyukurlah Kepada Tuhan Sehingga Kita Tidak Hidup Lagi Menur Daging Melankan Hidup Menurut Ruh Jadi 1500 Hasta Berbicara Tentang Hukum Taurat Tetapi 5000 Hasta Berbicara Tentang Kasih Karunia Dan Oleh Karena Kasih Karunialah Kita Hidup Oleh Ruh Bukan Lagi Hidup Menurut Daging Bukan Lagi Hidup Menurut Hukum Taurat Itu Hukum Taurat Itu Hukum Dosa Dan Hukum Maut Tetapi Hukum Taurat Hukum Dosa Hukum Maut Sudah Digenapi Itulah Kasih Karunia Itulah 5000 Hasta Itulah Kasih Karunia Itulah Kemurahan Bagi Bangsa Semua Bangsa Di atas Muka Bumi Ini Sehingga Kita Datang Menghadap Tuhan Tidak Lagi Hidup Menurut Daging Tetapi Hidup Menurut Keinginan Ruh Itu Sendiri Bersyukur Lagi Tuhan Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ayat 11 Dan Jika Roh Allah Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Diam Di Dalam Kamu Maka Ia Yang Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Akan Menghidupkan Tubuhmu Yang Fana Itu Oleh Roh Yang Diam Di Dalam Kamu Kalau Kita Semua Ada Di Dalam Kegiatan Ruh Di Atas Tadi Saya Sudah Katakan Itu Karena Kemurahan Tuhan Dan Memperoleh Kebahagiaan Di Dalam Kegakalan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amir Sudahku Jadi Sudahku Jangan Sampai Kita Dikuasai Oleh Roh Ketakutan Dan Roh Kekuatiran Karena Keketakutan Dan Kekuatiran Tidak Akan Mendapatkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidup Tetapi Yang Memberi Yang Memberikan Pertolongan Dan Pemeliharaan Dalam Hidup Kita Adalah Hal Yang Berhasta Hasta Itulah Kasih Karunia Dan Kemurahan Kebaikan Dan Kemurahan Hati Tuhan Ketakutan Tidak Bisa Menambahkan Sehasta Saja Pada Jalan Hidup Sehasta Itu Sama Dengan Kurang Lebih 45 cm Cuman 45 cm Saja Tidak Bisa Juga Tertolong Kita Yang Menolong Kita 5.000 Hasta Berhasta 5.000 Hasta Kasih Kemurahan Hati Tuhan Haleluya Jadi yang Terpenting Adalah Yang Kita Syukuri Adalah Yusuf Gambaran Dari Hamba Tuhan Limpah Dalam Pembuka Rasa Firman Tapi Dalam Sisi Yang Lain Kita Sebagai Umat Tuhan Kaum Muda Remaja Harus Mengumpulkan Gandum Dalam Kelimpahan Ini Kelimpahan Ini Jelas Karena Kemurahan Hati Tuhan Bukan Karena Ketakutan Dan Kekuatan Kita Sudara Ingat Ingat Camkan Amin Sudaraku Ayat 12 Jadi Sudara Sudara Kita Adalah Orang Berhutang Tetapi Bukan Kepada Daging Supaya Kita Hidup Menurut Daging Kita Berhutang Kepada Kasih Dan Karunia Kasih Dan Kemurahan Hati Tuhan Kelimpahan Kita Berhutang Kepada Kelimpahan Kasih Karunia Ayat 13 Sampai 15 Sebab Jika Kamu Hidup Menurut Daging Kamu Akan Mati Tetapi Jika Oleh Ruh Kamu Mematikan Perbuatan Perbuatan Tubuhmu Kamu Akan Hidup Semua Orang Yang Dipimpin Ruh Allah Adalah Anak Allah Ingatlah Itu Oleh Karena Kasih Karunia Tuhan Kita Hidup Dalam Kegiatan Ruh Dan Itu Tanda Bahwa Kita Semua Adalah Anak Allah Kalau Hidup Menurut Daging Dia Bukan Anak Allah Dia Anak Setan Karena Sebab Kamu Tidak Menerima Ruh Perbudakan Ketakutan Dan Kekhawatiran Yang Membuat Kamu Menjadi Takut Lagi Tetapi Kamu Menerima Ruh Yang Menjadikan Kamu Adalah Anak Allah Kalau Kita hidup Di dalam Kegiatan Ruh Ada Di tengah Ibadah Dan Pelayanan Kemudian Ruh Allah Berkuasa Sepenuhnya Atas Hidup Kita Itu Tandanya Bahwa Kita Adalah Anak Allah Praktiknya Oleh Ruh Itu Kita Berseru Ya Abah Ya Bapak Oleh Ruh Itu Ruh Kita Dikuasai Oleh Ruh Allah Ruh Kecil Dikuasai Oleh Ruh Besar Ruh Sempurna Sehingga Oleh Ruh Itu Kita Berseru Ya Abah Ya Bapak Artinya Kita Mengakui Bahwa Tuhan Yesus Kristus Adalah Bapak Yang Baik Yang Mencukupkan Segala Sesuatunya Yang Memeliharakan Kehidupan Kita Sampai Kepada Kerajaan Seribu Tahun Damai Malam Ini Kita Sudah Dilimpahi Kasih Karunia Lewat Pembuka Rasu Firman Tuhan Yang Limpa Sisi Lain Kita Sibuk Mengumpulkannya Amin Suraku Itu Kelimpahan Kasih Karunia Tuhan Dan Ruh Allah Sebagai Anak Allah Kita Sudah Dikuasai Oleh Allah Dan Ruh Allah Menguasai Ruh Kita Dan Oleh Ruh Itu Kita Berseru Ya Abah Ya Bapah Artinya Kita Mengakui Bahwa Tuhan Yesus Kristus Adalah Bapah Yang Baik Bapah Yang Perlu Untuk Kita Ketahui Bapah Yang Baik Tidak Akan Memberi Batu Jika Anak Anak Minta Roti Roti Jelas Itu Menunjuk Daging Yesus Yang Dipecah Pecahkan Di Atas Kayu Salib Itulah Pembuka Rasu Firman Dari Hukum Taurat Itulah Hukum Batu Amin Suratku Kemudian Bapah Yang Baik Tidak Akan Memberikan Ular Apabila Anaknya Minta Ikan Amin Suratku Ikan Ini Gambaran Dari Roh Allah Gambaran Dari Roh Allah Puji Nama Tuhan Kalau Kita Dikuasai Oleh Roh Allah Kita Lepas Dari Roh Yang Lain Itulah Roh Jahat Dan Ronajis Gambaran Dari Ular Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Tuhan Sudah Memuktikan Dirinya Sebagai Bapak Yang Baik Tuhan Yesus Sudah Memuktikan Dirinya Sebagai Bapak Yang Baik Dia 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 Mengadakan Dua Kali Pemecah Roti Yang Pertama Dengan Lima Roti Dua Ikan Dia Sanggup Menolong Lima Ribu Orang Laki Laki Tidak Terhitung Perempuan Dan Anak Anak Lima Roti Dan Dua Ikan Roti Itu Gambaran Dari Itulah Firman Allah Yang Dibukakan Ikan Itulah Gambaran Dari Ro'ala Sedangkan Pemecah Roti Yang Kedua Adalah Yesus Memberikan Makan Empat Ribu Orang Laki Laki Dengan Tujuh Roti Dan Beberapa Ikan Puji Tuhan Artinya Sudaraku Kehidupan Yang Diselamatkan Tidak Terhitung Lagi Amir Suratku Artinya Kehidupan Yang Diselamatkan Itulah Gambaran Dari Tujuh Roti Kehidupan Yang Sempurna Dan Beberapa Ikan Tidak Terhitung Lagi Beberapa Ikan Tidak Terhitung Lagi Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amir Suratku Itu Bapak Yang Baik Kita Diselamatkan Jelas Oleh Karena Kasih Karunia Percaya Saga Puji Nama Tuhan Jadi Yang Kita Kerjakan Sekarang Ini Adalah Memempaatkan Waktu Yang Ada Masa Kelimpahan Kita Disitu Itu Adalah Masa Yang Baik Untuk Mengumpulkan Kelimpahan Pembuka Rasa Firman Tuhan Jangan Kita Bermasa Bodoh Amir Suratku Puji Nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekaliannya Mari Kita Datang Di Kaki Salib Tuhan Bukan Dengan Barang Panah Semua Tersungguh Bukan Bukan Dengan Barang Panah Kau Membayar Kau Membayar Dusaku Dusaku Dengan Darah Yang Maha Dengan Darah Yang Maha Tuhan 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 Dan celah Bukan dengan emas perah Bukan dengan emas perah Kau menebus diriku Kau menebus diriku Oleh segenap kasih Oleh segenap kasih Dan pengorbanan Dan pengorbananmu Ku telah mati Telah mati Mati dan bangkit Dan tinggalkan Tandanya ada dalam kegiatan roh ibadah pelayanan Sibuk mengumpulkan gandum Pembuka rasa firman Yang lama Semuanya sia-sia Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Hidup ini Ku letakkan Ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku Jadilah padaku Seperti Yang kau ingini Jadilah padaku Semua tersyukur menyembah Jadilah padaku Jadilah padaku Jadilah padaku Seperti Yang kau Yang kau ingini Somba lah Tuhan Haleluya 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 Hukum Taurat Menghukum dosa Tapi tidak dapat Mengampuni orang berdosa Sebab itu Perhatikan 5.000 haustah Itu kemurahan Yang memelihara Sampai kepada Kerajaan 1.000 tahun Kalau kita limpah Kasihkan runia Bukan Karena apa-apa Tetapi itu Kemurahan Tuhan Untuk memelihara Melindungi Membelah Kehidupan kita Sekaliannya Sampai kepada Kesudahan dunia Ini bersyukurlah 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 Haleluya Lihatlah Pertolongan Tuhan Berhasta Hasta Sementara Ketakutan Kekuatiran Tidak bisa menambahkan Sehasta saja Pada jalan hidupnya Tapi jalan yang benar Tuhan sudah tunjukkan Bagi kita Jalan Kebenaran Dan hidup Halelu Yang merasa Diberkati Satu orang Berdoa Di tiap-tiap Postnya Yang diserang Di celegon Yang di perumnas Yang di taman Pasturi Satu orang Berdoa Halelu Yang merasa Diberkati Berdoa Bersyukur Isu Isu Skur Om 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 акúnt Alelu 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 Syukur, hormat, kebesaran, wasa, kekuatan, hikmat, kekayaan, kemuliaan, pengagukan hanya bagi Terima kasih Tuhan Bahwa semua menyembah di tiap-tiap posnya, bersyukurlah kasih karunia Tuhan Kumpulkan gandum sebanyak-banyaknya, tidak usah takut, tidak saya khawatir Kumpulkan pembuka rasa firman, tidak usah lagi khawatir Pikiran tertuju kepada dunia ini, jangan lagi begitu ya Itu cara hidup yang lama, kita sudah mati dan bangkit bersama dengan dia Hidup lama sudah dikubur Mati dan bangkit bersama dengan dia Pikirkan cari yang di atas Terima kasih matraikan firmanmu dalam lodak yang tukir di hati kami Biar Ruh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan Ruh Kudus bantu kami untuk memperhatikan firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mut'allah tidak kembali dengan sosial Malinkan telah sangat berhasil, apasal juga suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami Hamba telah menyampaikan firmanmu bagaikan menanam menyiram selanjutnya bagian Tuhan Yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami semua memiliki kekebalan Kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kenajisan, kecemaran, berhala Dan juga Tuhan termasuk Tuhan COVID-19 COVID-Delta, Beta, Delta dan Omikron Dalam nama Yesus Dari Yesus memberi kelepasan atas kehidupan kami sekaliannya Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Dengan apa yang terjadi sekarang ini Tuhan Yang penting kami kumpulkan, ada dalam kegiatan roh, kumpulkan firman ala sebanyak-banyaknya Sebagai persediaan bahan makanan Di masa yang akan datang Secara khusus pada masa kelaparan yang hebat Tepatnya pada saat Antikris berkuasa dan memerintah 7 tahun yang berpusat pada 3 tahun setengah yang kedua Terima kasih, terpujilah Tuhan, terpujilah engkau kekal Sampai selama-lamanya, engkau yang menghapus air mata menjadikan segala sesuatu Terima kasih firman yang dibukakan Kami kumpulkan Tuhan Itulah persediaan bahan makanan untuk masa yang akan datang Kami tidak boleh bermasa bodoh Mungkin hari ini sepertinya tidak kami butuhkan Karena kami merasa bahwa apa yang kami punya sudah cukup memelihara Tetapi untuk yang akan datang Itu tidak cukup berarti Segala yang ada ini tidak akan berarti lagi Karena Antikris yang berkuasa Maka saatnya firman ala yang dibukakan Yang akan memelihara kehidupan kami masing-masing Di atas segalanya kami sangat bersyukur buat kepada firman Allah Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja mempelai perubah surga kami Alaskan doa ini Haleluya Amin Kita jalankan persembahan Kita beri yang terbaik kepada Tuhan Sungguhku bangga Bapak Bangga Bapak Ya Allah seperti engkau Tunggu bangga Yesus Atas segala pengorbananmu Tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan Dan beriku pengharapan Kini ku persembahkan Apa yang aku miliki Memang tiada berarti Bila dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi Dengan sukacita di hati Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Pengumuman Ibadah sepekan Minggu besok 19 Desember 2021 Pukul 16.30 Atau setengah 5 sore Di Serang Natal sekolah minggu Pak dan kaum muda digabung Senin 20 Desember 2021 Pukul 17 Atau jam 5 sore Indonesia Barat Kemudian Mesbah Dupa Emas Atibara Dupa Penyembahan Selasa 21 Oktober Desember 2021 Pukul 18.30 Atau jam setengah 7 malam Meja roti sajian emas Atau ibadah pendalam Alkitab Kamis 23 Desember 2021 Pukul 18.30 Indonesia Bagian Barat Kemudian di minggu yang akan datang Sabtu 25 Desember Ibadah kaum muda remaja Pukul 19 Atau jam 7 malam Indonesia Bagian Barat Pengumuman berikutnya adalah Penayangan live streaming Ibadah kaum muda remaja 11 Desember 2021 Berdasarkan provinsi Sumatera Utara Keluarga besar GPT Betania Yang mengikuti pada waktu Yang kita cintai Kita kasih pada waktu itu Ada 162 orang Salam sodara disana Jawa Barat 94 orang Salam sodara disana Jakarta 78 orang Salam sodara disana Selawesi Utara 61 orang Salam sodara disana Banten 53 orang Salam sodara disana Jawa Timur 53 orang Salam sodara disana NTT 47 orang Salam sodara disana Riong 42 orang Salam sodara disana Jawa Tengah 40 orang Salam sodara disana Papua Provinsi 38 orang Salam sodara disana Kalimantan Tengah 24 orang Salam sodara disana Kemudian live streaming Informasi dari Facebook Untuk Ibadah Komunari Maja 11 Desember 2021 Berdasarkan mancanegara Di tiap-tiap negara Minggu lalu diumumkan di minggu ini Minggu ini diumumkan di minggu yang akan datang Urutan pertama adalah Malaysia Negara sahabat tetangga kita Keluarga besar GBT Betania yang kita cintai Yang kita kasih yang mengikuti Pada waktu itu ada 75 orang Salam saudara United States 11 orang Salam saudara disana Ukraina 8 orang salam saudara disana Polandia 7 orang salam saudara disana Australia 4 orang salam saudara disana Singapura 3 orang salam saudara disana New Zealand 3 orang salam saudara disana Filipina 3 orang salam saudara disana Timor Leste 2 orang salam saudara disana Kuwait 2 orang salam saudara disana Nederland Belanda 2 orang salam saudara disana Ethiopia 1 orang salam saudara disana Algeria satu orang Salam saudara disana Puji nama Tuhan Besok kita akan Kita ada ibadah diserang Dalam ibadah Ramingu kita doakan Malam ini supaya Tuhan juga Tolong kita lewat firman yang dibukakan Yang harus kita kumpulkan Sebagai persediaan makanan Di hari-hari yang akan datang pada masa Kesusakan, kesusakan yang besar Itulah puncak gelap malam Yang akan terjadi Yang tepatnya pada saat Antikris berkuasa selama 3 tahun setengah Dan itu harus menjadi perhatian kita, jangan kita bermasa bodoh Jangan sampai kita tidak mau tahu Tidak peduli dengan hal itu Jangan kita sibuk dan terlena dengan Kerajaan dunia dan segala-segala Kemegahan yang ada dalamnya Puji Tuhan, terima kasih buat korban saudara Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda Dan dari tempat ini Kami sebagai gembala sidang Bersama istri saya, Ibu Rohani Mengucapkan selamat malam Sejahtera bahagia, memerintah Senantiasa dalam hidup kita semua Umat Tuhan Dalam luar negeri Terkhusus kaum muda remaja Sebagai Di Di Memerintah di hidup kita masing-masing Dan akhirnya Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja dan mempelai pria surga Memberkati kita dari sekarang Sampai kesudahannya Amin Bersama kita bangkit berdiri Terima kasih Tuhan yang Engkau sudah memimpin ibadah kami Dari awal sampai berakhirnya Dan memberkati kami Lalu pemuka rasa firman Tuhan Itu tandanya Engkau hadir di tengah ibadah ini Sebagai membesar Melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami Top Dan juga Tuhan Perhatianmu luar biasa Dan Engkau sudah nyatakan rencanamu Apa yang menjadi maunya Tuhan Dalam kehidupan kami Dan Engkau tetap ajar hambamu Untuk senantiasa seirama Seiras Dengan rencana Allah Dan apa yang menjadi maunya Allah Untuk dalam rangka penyelamatan Atas gereja Tuhan Umat Tuhan Tubuh mempelai Tubuh Kristus yang sempurna Terima kasih Bahkan Engkau asah hambamu Sehingga semakin tajam Di dalam pemuka rasa firman Pengajaran mempelai Dalam terangnya tabernakil Firman pengajaran Yang rasionalnya dibukakan Dalam terangnya Roel Kudus Yang menuntun perjalanan hidup rohani Sampai tabal batas Tuhan Berkati kehidupan muda remaja Dalam pengembalakan GPT-Petania Bahkan yang diluar Kanda pengembalaan ini Yang setia tekun Digembalakan GPT-Petania Lewat online Live streaming Video internet Itu Facebook Bahkan di dalam Tanah air Sabang sampai merauke Maupun luar negeri Di luar negeri Manca negara Tidak negara Tuhan berkati Hidup ibadah pelayan rumah Pekerjaan kesatahan Menjadi kehidupan muda remaja Yang manis Hormat kepada orang tua Takut Tuhan Benci segala kejahatan Buat mereka berhasil Dan terberkati Baik dalam pendidikan mereka Tuhan berkati Yang sedang Mengikuti pendidikan Dan sampai kepada Perguruan tinggi Diberkati Ditolong oleh Tuhan Yang sedang menyusuk Kripsinya Menghadapi sidangnya Bahkan yang menghadapi Wisuda Tuhan tolong Bahkan juga yang sudah Bekerja Tuhan tolong Tetap mengucap syukur Kepada Tuhan Berkati kedua orang tua Anak-anak muda remaja Dimanapun berada Dalam keadaan apapun Jasmani dan rohani Dan tetap mendukung Ibadah pelayanan Dari hidup Pemuda remaja Dalam pengembalani Tuhan Terima kasih Pagi kami menjadi Kesaksian contoh Telah ada membawa Jua-jua masuk Dalam pengembalani ini Ego turut Bekerja Mendatangkan kebaikan Kirimlah jiwa-jiwa Yang lapar Hau Selama pengajaran Mempelai dalam Terantap pernakil Kehidupan yang tak Asetia Dengar-dengaran Sejauh kami meninggikan Korban Kristus Sejauh itu Engkau akan menarik Jua-jua datang kepada Tuhan Terpuji Tuhan Tangan-tangan yang sudah Membawa korban Dan persembahan mereka Kepada Tuhan Baik untuk kantong kolekte Baik pekerjaan Tuhan Baik persepuluhan Tuhan memberkati Tuhan balaskan Persembahan yang melalui Nonem Lewat transfer Diberkati oleh Tuhan Baik anak Tuhan Dalam negeri Luar negeri Dimanapun berada Dibalaskan Baik hamba-hamba Tuhan Yang berdoa Tuhan Bahkan umat Tuhan Yang selalu Menaikan doa-doanya Kepada hak Ibadah pelayanan Dalam pengembalani Diberkati oleh Tuhan Perjalanan anakmu Pulang ke rumah masing-masing Ada yang pulang Tuhan tolong Serta tibakan dengan selamat Pertemukan di minggu Akan datang jam Waktu yang sama Jauhkan dari sakit Penyakit Marah bahaya Kesibukan-kesibukan Malas alasan Alasan yang dibuat-buat Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan tersyukur kepada Tuhan Haleluya Akhirnya sudah terkasih Arakalah hati Pikiran kepada Tuhan Terima lah berkatan Nugra kasih karunia Dan menjadar Dan ala Bapak Cintanya Yesus Korbannya Ditas kau salim Sebagai kekuatan Hikmat yang layan Persekutuan dengan Rukudus Menyertai memimpin Kita hari ini Sampai meranata Tuhan Yesus Datang kembali Sebagai Raja Mempelai pria surga Mempelai perempuannya Di anak-anak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Putera Dan Rukudus Haleluya Amin Tuhan Yesus berkati kita semua Beri salam satu Dengan yang lain